Intro Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir penegakan Konstitusi Undang-Undang Dasar di negeri ini. Sebagai benteng, MK semestinya kokoh berdiri. Namun sayangnya, bangunan itu mudah keropos karena digerogoti sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para hakim di lembaga ini satu dekade terakhir. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 17 Maret 2023 dengan tema Mengembalikan Reputasi Benteng Konstitusi bersama saya Leonat Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sehat ya? Reputasi aman? Saya nggak tahu aplikasi saya. Tapi semua baik-baik saja. Itu dia, kita akan bicarakan reputasi benteng konstitusi. Iya, itu dia. Yang memang harusnya reputasi itu kan bukan dirinya sendiri yang mengatakan, tapi orang-orang di sekitarnya. Sebelum kita bahas itu, Bang Don dan Bumirsa, kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Buntut dari kebakaran pelumpang, diduga ada unsur kelalaian Pertamina. Diduga ya, bisa jadi, bisa tidak. Ini bagaimana, Bang Don? Iya, kalau kita lihat ini kan dari RDP antara Pertamina dengan Komisi 6 ya, Leo. Lalu kemudian ditemukan ada dugaan unsur kelalaian Pertamina. Persisnya, pekerja di depo sana, Pertamina. Dengan sendirinya, Pertamina harus ikut memikul tanggung jawab itu. Kita sudah tahu, ada begitu banyak yang menjadi korban. Lalu kemudian, ya kelalaian itu harus ada pertanggung jawabannya. Dan kemudian DPR meminta pertanggung jawaban itu. Ya, ini kan kasus yang kita berharap bahwa ini akan dilihat terus lebih jauh. Kan, jangan-jangan ada unsur kriminalnya, atau apapun lah. Untuk kemudian bisa memperjelas kenapa itu terjadi. Sampai menibukan korban seperti itu. Lalu kemudian, siapa yang bertanggung jawab? Untuk memperbaiki ya. Ini menurut BUMN, Eric Kohir kan sudah mencopot seorang direktur ya. Direktur penunjang bisnis ya, Pertamina. Jadi, kalau lihat langkah itu, saya rasa sejak awal tentu sudah ada aroma, atau diindus ada aroma kelalaian seperti itu. Dan biasanya kan, dan sebaiknya memang orang di atas yang harus mengambil alih tanggung jawab. Itu gitu. Walaupun tanggung jawab hukumnya adalah orang yang melakukan perbuatannya langsung. Ya, di berita ini juga menarik bang terkait dengan rencana pindah atau tidaknya ya, depo pelumpang. Dirut Pertamina mengatakan sebagian akan dipindahkan, tapi sebagian masih ada di depo pelumpang. Ini yang dimintakan adalah buffer zone atau zona penyangganya harus bisa dipersihkan. Ini harus dibantu ya, Pertamina ya, Bang None. Ya, karena volume bahan bakar di sana kan besar. Betul. Lalu kemudian kalau kita lihat dan mengurut mengapa sampai kejadian seperti ini, kita harus lihat siapa yang duluan ada di situ. Jadi kan banyak cerita tentang itu. Lalu kemudian ada perbedaan pendapat misalnya, harus dipindah. Atau masyarakatnya harus dipindah. Saya rasa kita harus mengambil jalan yang paling bijak untuk semua orang. Tentu susah untuk menemukan itu, tetapi poinnya adalah bagaimana membuat jarak buffer zone itu lebih jauh. Jadi saya bisa mengerti ketika Dirut Pertamina bilang, sebagian. Tentu untuk sebagian itu berarti sebagian dipakai untuk membuat buffer zone yang lebih lebar. Sehingga tidak tembul kejadian-kejadian seperti kemarin. Baik, kita tunggu nanti langkah pastinya seperti apa, tapi jangan berlama-lama ya, supaya kemudian ada kepastian juga. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Singapura. Singapura komit mendukung IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini artinya, maksudnya Singapura akan lebih banyak berinvestasi atau seperti apa nih Bang Dut? Saya yakin Presiden punya data tentang bagaimana kekuatan investor Singapura. Dan yang selama ini kita kenal, duit yang ada di Singapura, duit orang-orang kita di sini juga, kan gitu kan. Iya, banyak ya. Lalu Presidennya minta, udahlah sebagian diinvestasikan sana. Saya kira bukan pemerintahnya, tetapi pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Di kunjungan ini, yang paling keci itulah soal IKN. Tapi sebetulnya ada beberapa kerjasama yang ingin diwujudkan untuk investasi energi baru-terbarukan. Lalu kemudian kerjasama digital, lalu kemudian soal data center, kemudian soal pasok ayam, lalu kerjasama perdagangan ya, lalu kemudian soal kesehatan. Ini soal gagasan membangun rumah sakit bertaraf internasional di Indonesia, khususnya di Bali. Saya kebetulan pernah ikut berbincang-bincang dengan Menteri Kesehatan, dengan beberapa teman sangat terbatas, soal bagaimana pentingnya investasi untuk rumah sakit-rumah sakit yang besar dan berkualitas internasional di Bali. Karena selama ini kan ternyata ratusan triliun. 165 triliun setahun. Devisa kita hilang karena orang pergi keluar negeri. Orang berobat. Dan itu ke Singapura, ke Amerika, termasuk ke Malaysia, di TNI. Banyak sekali gitu. Kita harap rencana kerjasama ini benar-benar terwujud ya. Kita berharap uang yang para konglomerat yang ada di sana bisa kembali lagi ke sini gitu. Kembali pulang kampung gitu ya. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya ini dari kasus kanjuruhan. Tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan, lebih dari seratus orang. Ponis kasus kanjuruhan dinilai di luar nalar. Ini kemarin ada yang dibebaskan atau yang dihukum lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Ini apakah kemudian artinya otomatis menjadi di luar nalar? Atau apanya ini bang yang dikatakan di luar nalar? Leo, sebetulnya kan nalar kita mengatakan 135 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Yang meninggal ya. Dan kita merasa bahwa ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh orang-orang yang ikut bertanggung jawab atas keamanan pada saat itu gitu. Faktanya adalah mereka dihukum ringan. Bahkan kemarin itu ada yang bebas. Jadi dari tuntutan 3 tahun menjadi bebas. Ada tuntutan sekian tahun jadi cuma 1 tahun. Dan itu kalau kita ingat sejak awal, itu kan fakta yang ditemukan oleh tim independen. Itu kita dengar bagaimana kesalahan itu dan tanggung jawab itu dibintahkan kepada pihak keamanan yang ada di situ. Kalau kita lihat itu, lalu kemudian tiba-tiba ada hukuman ringan seperti ini. Ya tentu ada pertanyaan. Keputusan ini bagaimana nalarnya? Tidak selalu berarti bahwa keputusan itu salah. Tetapi itu adalah perasaan publik tentang bagaimana korban yang begitu besar, lalu kemudian hukumannya dianggap tidak setimpal. Bahkan ada cerita misalnya, ya tidak ada kesengajaan untuk menyemprot ke tribun. Gas air mata itu ya? Gas air mata. Itu dibawa angin. Terbawa angin oleh hakim ya? Terbawa angin gitu. Dikatakan ya? Saya setengah percaya dan setengah tidak percaya begitu kira-kira tentang itu. Karena logikanya adalah kenapa disemprotkan ke situ supaya orang tidak turun ke lapangan. Kan kira-kira begitu ya? Kalau tidak disemprotkan ke situ, orang akan turun ke lapangan. Hasilnya adalah kesana lalu kemudian tidak turun ke lapangan, tapi kemudian orang berdesak-desak lari keluar. Berdempet-dempetan. Kira-kira begitu lah. Jadi makanya, jadi orang keltrahan bilang, tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita. Secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Baik. Jadi kalau begitu sebaiknya apa Bang? Apakah kemudian banding? Ya jaksanya harus banding. Supaya jawaban atas rasa keadilan publik itu betul-betul jelas gitu. Konkret dan ya ada kepuasan lah. Baik. Kita lihat nanti seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini dari, ini buntut dari kasus RAT sebetulnya. Tetap jadi buah bibir ya. Iya. Perusahaan kolaborasi istri Wahono dan Rafael diselisik KPK. Ini dua-duanya pejabat pajak ya tadinya. Satu tadinya sekarang masih. Ini apakah pasti bahwa memang hasil Kongkalingkong? Atau bisa jadi ini masih bisnis murri Bang? Bagaimana Bang? Ya ini kan makanya diselisik sama KPK. Judulnya hari ini adalah diselisik oleh KPK. Karena ada dugaan bahwa ini adalah perusahaan Kongkalingkong untuk pencucian uang para suami mereka. Apakah benar begitu? Kita menunggu. Pemeriksaannya. Ya kita menunggu hasil pemeriksaannya. Dan kita sudah tahu bagaimana posisi Wahono, bagaimana Rafael dengan kekayaan yang begitu besar. Kan selalu ada dugaan jangan-jangan ada perusahaan cangkang kemudian yang membuat mereka bisa mencuci uangnya. Termasuk melibatkan istri-istri untuk memimpin perusahaan. Karena kemudian apakah mereka meminjam dari bank atau apa, atau memang tempat pencucian ya. Kita tunggu dan ini orang-orang semua menunggu. Betul. Kasusnya besar banget. Karena hasil dari pemeriksaan atau kasus ini kan juga menentukan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Direkturat Jenderal Pajak juga ya Bang Doni. Betul. Karena ya kita harus jujur akui banyak. Ini menjelang isi SPT soalnya. Mau selesai. Ini sedang mengisi SPT, orang jadi khawatir dengan reputasi dari Direkturat Jenderal Pajak. Ini di dalam editorial, kita langsung ke editorial. Ini soal reputasi juga nih Bang Don. Mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Memang kalau disurvei, apakah memang reputasi MK ini buruk atau seperti apa Bang Don? Leo, dari berbagai hasil survei, ternyata kan aparat penegak hukum atau pergakan hukum kita termasuk yang tidak bagus. Tingkat kepuasannya di publik begitu rendah. Lalu kemudian tentang MK, itu dia berada di bawah lembaga kepresidenan, di bawah mahkamah agung. Tingkat kepercayaan masyarakat ya? Ya, tingkat TNI. Tingkat kepercayaan dia itu kira-kira rangki keempat atau kelima lah. Dari berbagai survei, khususnya survei tahun 2022. Jadi memang pertanyaannya adalah, atau tanggung jawab kepemimpinan yang baru adalah mengembalikan reputasi. Kenapa harus seperti ini? Editorial hari ini mengatakan, ini benteng konstitusi, tapi ternyata bentengnya keropos. Jadi sangat menarik seperti yang tadi openingnya Leo. Keropos kenapa? Karena ada beberapa kasus, kasus besar yang melibatkan para ketuanya. Termasuk Akhil Mokhtar yang korup. Lalu kemudian ada Patrialis Akbar. Lalu kemudian harapannya adalah bahwa sebetulnya institusi ini sebuah institusi yang sakral. Yang sakti, tidak boleh gampang kena suap, tidak boleh tergoda gitu. Dulu di masa-masa pilkada itu banyak sekali. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita teliti gitu, kalau kita riset itu banyak sekali kasus jual beli perkara di sana. Unspoken, tetapi banyak kejadiannya. Nah hal-hal seperti itu, kalau kita lihat di tutorial hari ini, kepemimpinan baru kalau bisa membersihkan tikus-tikus di sana. Karena ada persoalan, problem-problem manajerial dalam penanganan perkara. Dan kita tahu bahwa begitu banyak hal, tantangan yang sekarang harus dihadapi oleh kepemimpinan yang baru. Baik. Kita akan bahas itu, Bang Don. Dan pemirsa, inilah editorial Median Insetok hari ini, Jumat 17 Maret 2023, mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Mengembalikan reputasi benteng konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir penegakan konstitusi di negeri ini. Sebagai benteng, ia semestinya kokoh. Namun sayangnya, bangunan itu mudah keropos. Itu bisa dilihat dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para hakim di lembaga ini, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Publik tentu belum lupa kasus suap yang melibatkan hakim MK Akil Mohtar pada Oktober 2013 silam. Ia terbukti menerima suap terkait dengan penanganan sejumlah kasus sengketa pilkada. Empat tahun berselang, giliran hakim konstitusi, Patrialis Akbar, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Ia terbukti menerima suap dalam kasus upaya judicial review Undang-Undang No. 41 Garis Miring 2014 dan menerima suap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima Saldi Isra, seorang yang dikenal sebagai akademisi kritis dan mantan pegiat anti-korupsi. Pencopotan hakim Aswanto yang disinyalir atas desakan DPR pada tahun lalu menuai banyak kritik terhadap independensi lembaga ini. Pencopotan hakim Aswanto bukti bahwa benteng konstitusi ini mudah diintervensi oleh kekuasaan. Dalam hal ini, legislatif. Duet Anwar Saldi harus bisa memulihkan reputasi lembaga yang mereka pimpin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka harus menjelaskan kepada publik alasan sebenarnya dipalik pencopot. Jangan sampai publik kembali murka dengan kasus-kasus jual beli perkara seperti yang terjadi masa lalu. Anwar Saldi dan para hakim konstitusi lainnya harus bisa mengembalikan murwah MK sebagai penjaga sekaligus penegak konstitusi. Langkah utama yang harus dilakukan adalah pembenahan internal dari mulai proses rekrutmen, seleksi, hingga pengangkatan. Jangan ada hakim-hakim titipan. Ketidaktaatan pada proses seperti itu jangan sampai terjadi jika kita menginginkan MK yang berintegritas. Orang-orang yang bekerja di lembaga ini harus memiliki rekam jejak antikorupsi berintegritas tinggi, serta memiliki kapabilitas mumpuni. Duet Anwar Saldi harus mampu membersihkan tikus-tikus di lembaga terhormat ini agar MK benar-benar menjadi pengawal konstitusi yang disegani, bermartabat, dan tegak lurus berada di garis depan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Para hakim konstitusi sejatinya adalah kumpulan para negarawan. Kita percaya, bahkan sangat yakin, di bawah kepemimpinan Anwar Saldi, MK akan kembali kepada murwahnya sebagai benteng konstitusi yang kokoh di negeri ini. Terima kasih pemisian masih bersama kami dan Bang Don, sebelum kita berdiskusi kita mau bertanya juga saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Kairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Pagi, Mas Tan. Pagi, Mas Fahmi. Pak Fahmi, sudah ada ketua dan wakil ketua baru Mahkamah Konstitusi, walaupun memang sebenarnya orangnya masih itu-itu juga, tapi kan fungsinya jadi ada yang baru. Pertanyaannya, Pak Fahmi, kalau melihat kondisi sekarang, apakah benar Mahkamah Konstitusi masih bisa lagi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya atau ini kerja berat yang mungkin jadi sangat susah untuk diwujudkan? Menurut Anda seperti apa? Pertama, saya ingin jawab dulu, itu mestinya bisa. Karena, apa namanya, sembilan Hakim Konstitusi itu beliau-beliau adalah negarawan yang dipilih karena memang kapasitas dan juga integritas yang dimiliki. Karena itu, apabila hari ini ada hal-hal yang terjadi, ada kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, maka itu mesti menjadi bahan refleksi oleh para Hakim Konstitusi untuk kembali memposisikan MK itu betul-betul sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga dan mengawal Konstitusi. Tapi, Pak Fahmi, kalau bicara satu kasus saja, Pak, yang soal putusan yang diucapkan lalu berbeda dengan yang dituliskan di situs Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang bekerja, itu kan lama-lama juga ya, Pak Fahmi, untuk kemudian kita tahu kenapa itu bisa terjadi. Kalau ini terus berlama-lama seperti ini kan akhirnya lama-kelamaan kepercayaan masyarakat bisa jadi turun, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, MK-MK itu kan dia diberi jangka waktu bekerja ya, dan sekarang ini kan masih dalam jangka waktu yang diberikan untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan saya kira proses sedang jalan, dan kemarin kita sama tahu MK-MK masih memeriksa ahli ya, untuk meyakinkan diri mereka untuk memutus perkara ini. Oke. Dan saya, menurut saya, ini memang perlu diputus segera ya, oleh MK-MK, sehingga kekhawatiran orang, kecurigaan orang, kemudian hal-hal lain yang dipikirkan negatif, orang tentang MK itu bisa segera terjawab. Dan kalau ini memang terbukti, dan siapapun yang ada di balik perubahan putusan ini, ini mesti diberi sanksi berat. Karena putusan MK itu adalah makotanya MK. Jadi kalau makota MK itu yang kemudian dikotori, dengan tindakan-tindakan dalam tanda petik jurang seperti itu, jadi siapapun mesti dihukum, diberi sanksi berat. Termasuk, termasuk kalau seandainya itu adalah seorang hakim konstitusi juga, Pak? Ya, benar. Kalau ada di antara hakim konstitusi yang terlibat, melakukan atau ikut serta mengubah putusan itu, itu kan sebuah perbuatan yang tidak benar. Baik. Jadi kita percaya ya, bahwa bisa mengembalikan reputasi benteng konstitusi dengan susunan dari keketuaan MK yang sekarang terjadi. Tapi kita tunggu nanti hasil kerja mereka. Ya, untuk saat ini terima kasih Pak Rukum Tata Negara, Universitas Andalas, Kairul Fahmi. Pak Fahmi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fahmi. Bang Don, pertanyaannya adalah begini Bang. Ketika saya mengatakan saya ini bersih, saya ini mampu, kan yang menilai bukan diri saya Bang, tapi Bang Don atau orang-orang di sekitar saya. Nah, ketika kemudian MK dengan susunan pimpinan yang baru, apa yang kita bisa pegang untuk meyakini bahwa mereka akan mengembalikan reputasi atau muruah MK sendiri? Ya, pertama, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi tadi. Keputusan itu adalah makota dari MK. Dan keputusan yang baik adalah makota yang pasti bagus untuk MK. Problem kita itu kan kemudian adalah, ya tadi Leo nanya soal bagaimana dengan MK-MK ini kan. Sebetulnya kalau ada hakim konstitusi yang merasa ikut di dalamnya, sebaiknya mengundurkan diri langsung. Daripada diperiksa sampai seperti sekarang. Sampai terbukti begitu ya? Ya, kita berharap itu cepat gitu. Kalau tidak ya lebih baik, kalau punya integritas ya mundur saja gitu, supaya tidak merepotkan konstitusi ini. Kalau itu sampai menyangkut hakim ya? Itu betul. Sekarang MK ini kan berhadapan dengan, tadi itu soal MK-MK, kasus soal perubahan keputusan. Yang kemudian perubahan keputusan itu berbuntut pada adanya sidang MK-MK ini. Kita tunggu secepatnya. Problem yang kedua bagi mereka kan adalah soal independensi. Beberapa waktu lalu kan, bagaimana seorang Guntur Hamsah itu duduk di sana karena desakan DPR. yang menggantikan Aswanto. Lalu kemudian MK itu independensinya ada di mana? Tantangan yang sekarang nyata di depan mata kita adalah bagaimana MK memutuskan perkara sistem pemilu, proporsional tertutup atau terbuka. Kan ini kan ada pro kontra dan seberapa kuat mereka pada pengaruh-pengaruh politik. Selama ini kan orang bicara tentang bagaimana sebuah sistem pemilihan yang lebih demokratis. Orang bicara yang terbuka lebih demokratis karena orang memilih orang, bukan memilih partai. Sebetulnya lebih dari itu sebetulnya. Kalau kita lebih jujur sedikit melihat, ya jangan memutar mundur jarum jam kembali kepada sistem tertutup. Kita sudah mengeluarkan ongkos begitu besar dalam beberapa pemilu dengan sistem terbuka ini. Jatuh bangun publik harus mengenal orang yang mereka pilih. Lalu kemudian ketika kita sudah mulai jalan lebih baik, lalu tiba-tiba kok diputar mundur lagi gitu. Ongkos yang kita keluarkan itu besar. Dalam pemilu, lalu ongkos sosialisasinya juga begitu besar. Yang kita harapkan dari kasus seperti sekarang adalah MK bisa berpikir problem kita cuma bagaimana membuat publik itu lebih cepat cerdas. Lebih cepat punya kemampuan untuk memilih pemimpin yang baik. Memilih pemimpin yang mumpuni, memilih wakil yang juga mumpuni. Kan mereka pemegang hak suara dan mereka tidak boleh menggunakan hak suara itu secara tidak betul. Atau tidak teliti, atau kemudian karena uang, dan seterusnya. Kita sebetulnya tinggal menunggu itu. Ujian paling dekat untuk mereka itu itu. Lalu kemudian tentu ujian yang lain adalah tidak mungkin perubahan keputusan itu tiba-tiba begitu saja kalau tidak ada dapur yang kotor di belakangnya. Dan ini kan itu keluar di permukaan, lalu kemudian tentu itu ada problem belakang. Agak susah untuk mengatakan tiba-tiba bersih. Tetapi kita kenal siapaan Warusman. Saya sedikit mengenal yang namanya Saldi Istra. Prof. Saldi Istra ini kita kenal lewat tulisannya. Dan saya merasa seperti inner dengan beliau karena kesederhanaannya. Dan dulu dia penulis. Juga sering menjadi penceramah di mana-mana. Tetapi begitu dia ada di MK, dia menempuh jalan sunyi. Tidak lagi ada keterkenalan, tidak ada lagi banyak penulisan. Karena dia betul-betul tekun dengan kerja sebagai hakim MK. Kita boleh berharap. Kalau kita lihat bagaimana duetnya, kita bisa berharap tentang kerjasama mereka untuk membuat MK lebih bagus dan lebih punya integritas. Kita tidak melihat ada track record. Walaupun tentang Anwar Usman misalnya, orang selalu berpikir tentang bagaimana konflik of interest. Karena dia adalah adik kiparnya Presiden Jokowi. Saya sih, kalau kita mau jujur, apakah ada keputusan-keputusan yang misalnya soal tiga periode, atau soal usulan berpanjangan, dan seterusnya. Justru menunjukkan sebaliknya ya. Kalau kita lihat kan, kita tidak melihat ada itu. Atau kita lebih lihat. Walaupun pertanyaan tentang itu, justru harus menjadi, kita jadi watchdog. Oke. Kita akan jeda dahulu Bang Don, dan kita akan lanjutkan. Seusai headline news pukul 7, Pemisah tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pemisah masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Don waktunya kita untuk juga mendengarkan pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Don. Selamat pagi Pak Sunoto. Selamat pagi Pak Sunoto. Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tinggi negara, artinya sebuah mahkamah, dari sebuah hal yang sangat mendasar, yaitu konstitusi. Jadi institusinya harus merupakan tembok atau benteng baja yang kokoh, yang bukan benteng tumbukan kerupuk yang gampang melempem karena tembusan angin dan beberapa tetes air. Yang berikutnya, personnya harus merupakan seorang resi atau pegawai. Dan saya melihat Anwar Saldi ini, namanya juga nama Islam, semoga mereka berdua bisa mengembal nilai-nilai yang islami. Kodaan manusia, seperti yang sering disampaikan, harta tahta wanita. Wahai para hakim MK, Anda sudah punya wanita di rumah masing-masing, sudah punya tahta yang sangat tinggi. Kalau soal harta atau duit, kalau butuh uang, silakan datang ke Jerbon, temui saya, insya Allah akan saya kasih uang. Yang berikutnya, kita harus memasang harapan dan mempercayakan kepada mereka berdua, dan kita sudah mengeluarkan ongkos politik yang sangat tinggi, dan kita harus hitung benefit politiknya. Itulah yang disebut rasio atau benefit cost rasio dari politik. Bersamaan dengan harapan kepada mereka berdua, terakhir Bang Leo dan Bon, saya titip pantun, beli tahu di kota Sumedang, kalau di Jerbon beli udang. Jangan coba-coba bikin rakyat meradang, karena rakyat bisa menghunus pedang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Jirebon, Jawa Barat. Dan mengingatkan untuk hati-hati supaya tidak ada yang terhunus pedangnya. Begitu ya Bang Rod ya. Kita akan coba dengarkan pemisah Metro TV berikut. Kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi. Metro TV. Selamat pagi. Silahkan Pak Soekarwan, pendapatan Anda Pak. Begini ya, hakim, baik di masalah konstitusi, maupun di kantor-kantor yang lain, yang di bawahnya, yang namanya hakim, kehakiman. Dalam pembukaan undang-undang, eh, dalam undang-undang datar 45 itu dalam penjelasannya kan sudah sangat jelas. Bahwa kekuasaan kehakiman itu berikut merdeka. Artinya, tidak bisa ditembus, tidak bisa ditampuri dengan kekuasaan manapun. Kalaupun itu eksekutif nomor satu pun, tidak bisa. Karena hakim adalah wakil Tuhan. Nah, yang jadi persoalan kenapa sih akhir-akhir ini kok hakim bisa disuap, bisa di, di, apa, di kantor tangan, ya luar. Karena, lah, saya tuh tak beran-busan ya, UG45 dengan Pantasilah itu satu satuan yang udah-udah dipisahkan. Karena sekarang orangnya sudah sejak kenal Pantasilah, tidak menelat dari UG45 lagi ya. Akhirnya luntur, nasionalisinya luntur. Inilah, kembalikan hormati Pantasilah. Apasih itu, PIP itu, napain aja. Ya, baik. Karena Pantasilah semakin diinjak-injak ini, akhir-akhir ini, tidak dikenal lagi. Iya. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temangun, Jawa Tengah Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan, ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Liat dan Pak Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan pendapat Anda Pak? Silahkan Pak. Pendapat saya, sembilan orang pegawan ini, kita berharap untuk mewariskan kebaikan-kebaikan negara ini, agar sembilan orang ini nanti, waktu meninggal masuk surga. Kalau harta Anda tinggalkan, tentu harta itu akan habis. Tetapi kalau sistem demokrasi yang Anda tinggalkan di negeri ini, 270 juta orang Indonesia ini mendoakan Anda untuk bisa masuk surga. Contoh begini Pak Leo, tertutup dan terbuka. Tertutup dan terbuka itu, kalau tertutup, tingkat partisipasi kita data yang masa lalu itu, cuma di bawah 70 persen. Tapi terbuka tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Makanya partai kita belum ada yang dewasa, belum ada yang mewakili rakyat murni. Tapi partai kita itu mewakili partainya sendiri. Maka itu MK hati-hati memutuskan terbuka atau tertutup. Itu adalah menentukan masa depan negara yang sangat baik untuk Anda dan baik untuk rakyat di negeri ini. Rakyat di negeri ini merindukan demokrasi yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik Bang Don, kalau tadi Pak Sunoto ya dicerup. Kapan-kapan Pak Sunoto diajak duduk di sini? Duduk di sini juga? Sangat menarik pandangan ini. Yang menarik kalau saya catat adalah tahta harta wanitanya itu. Itu yang diingatkan Pak Sunoto kepada para... Dan kalau soal uang kecerbonnya. Kalau soal uang harus kecerbon. Ini memang kan godaan yang sangat besar ya Bang Don. Ketika Mahkamah Konstitusi menjadi benteng konstitusi harusnya ya tidak keropos seperti dalam editorial dikatakan begitu. Tapi kalau begini Bang, saya hanya berandai-andai kita masih menunggu keputusan soal pergantian Hakim Konstitusi. Soal kan terkait dengan itu yang diucapkan dengan yang ditulis di situ ternyata berbeda. Betul. Lalu soal proporsional terbuka dan tertutup. Kalau ternyata Bang, putusan mereka nanti berbeda dengan harapan kebanyakan orang. Apakah kita bisa bilang keroposnya makin lebar? Atau malah dibuka pintu, dibuka celah, dibenteng ini? Atau bagaimana Bang Don? Ya kalau itu berbeda dengan harapan publik, itu berarti mereka itu bukan kelas resi seperti yang dibilang Pak Sunoto. Belum begawan, belum resi. Belum begawan seperti yang dikatakan oleh Pak Ramadhan dari Jambi. Jadi itu adalah harapan publik. Mereka ini kan selalu disebut sebagai guardian of constitution. Jadi coba bayangkan pengawal konstitusi. Jadi kalau di situ dia tidak berfungsi sebagai pengawal konstitusi, ya itu tidak pada tempat dan dia tidak layak di situ. Dan sekali lagi, kalau resi atau begawan Leo, ya di jalan sunyi lalu kemudian keputusannya itu membuat semua orang happy dan membuat semua orang merasa oh ini adil. Dalam kasus soal demokrasi karena kan hakim konstitusi ini ada kaitan yang erat dengan menjaga konstitusi dan demokrasi kita. Termasuk karena sengketa pemilu dan seterusnya lalu kemudian sengketa konstitusi perundang-undangan termasuk dalam kasus ketika mereka sekarang mengadili perkara sistem pemilu apakah proporsional terbuka dan tertutup. Saya tadi katakan bahwa ini ada ongkos yang kita sudah keluarkan. Betul. Sudah sangat mahal ongkos politik yang kita sudah keluarkan dengan sistem proporsional terbuka orang diberi hak untuk memilih orang bukan memilih partai memilih partai pasti lebih gampang bisa juga lebih hemat tapi milih orang jauh lebih demokratis tapi bagi saya ini bukan soal bahwa kemudian itu lebih demokratis atau tidak tapi kita sudah keluarkan kos yang begitu besar untuk membuat rakyat mulai belajar mulai lihat tahap demi tahap mereka memilih mengenal orang ini kan proses yang tidak mudah bagi hampir mungkin 180 juta yang harus ikut pemilih kalau lihat seperti itu kan kita sudah one step step by step kita sudah makin maju lalu tiba-tiba kok diajak mundur itu memutar mundur kembali jarum jam mau cari gampang gitu enggak cara kita adalah membuat proses ini lebih cepat dan outputnya adalah kecerdasan publik untuk memilih pemimpin yang bagus memilih pemimpin yang cerdas memilih pemimpin yang kemudian mereka betul-betul tahu mewakili apa yang mereka inginkan apa kepentingan mereka mungkin dia bisa terima uangnya tapi belum tentu memilih orang yang betul-betul membeli suara mereka kan itu berarti kita makin lama makin naik kelas sebetulnya dalam proses demokrasi jangan kalau sudah kuliah terus kembali lagi ke bangku SMA jangan begitu ya bang kira-kira begitulah kembali ke bangku SMA hanya kalau reuni saja tidak boleh kemudian dipermanenkan itu sebuah idiom yang bagus itu dia bang pertanyaannya begini bang mahkamah konstitusi ini kan kita harapkan menjadi sembilan resi tadi betul yang kalau di dalam cerita-cerita persilatan itu kan hidupnya di gunung begitu jauh dari semua dia tidak lagi memikirkan dunia tidak lagi memikirkan tiga taht tadi itu dia harta tahtah dan wanita kalau untuk yang laki-laki atau sebaliknya tapi apakah benar kita bisa membantu sembilan resi ini melakukan itu bang karena kan kalau melihat statusnya saja tadi beberapa orang kan mengatakan bagaimana seorang adik ipar presiden yang adalah ketua makamah konstitusi bisa benar-benar independen bisa benar-benar bebas dari kepentingan-kepentingan politik dari presidennya bagaimana bang ya kan ini kan pertanyaan ini juga hipotetik untuk mengatakan bisa terlibat konflik of interest atau tidak kan thing is believing buktinya apa gitu saya tidak bermaksud membela pasti tetapi kita bisa melihat yang duluan ini hakim konstitusi duluan atau dia nikah duluan kira-kira gitu kan harus fair juga kita melihatnya ya maksud saya begitu tapi tidak berarti kita tetap harus watching tadi kan Leo tidak merasa enak untuk disebut sebagai watchdog gitu kan tetapi kita harus lakukan itu ada kepentingan mereka harus bebas dari kepentingan itu bahkan apa namanya kalau misalnya terasa misalnya ketua MK yang sekarang merasa oh saya tidak bisa memberikan suara karena ada kepentingan saya disitu boleh saja mundur tidak perlu mundur dari ketua begitu ya bisa dia bisa tidak perlu ikut sidang kan hak dia wajib gitu tapi kan orang boleh abstain mengambil keputusan tapi kita selalu berharap dengan posisi seperti ini mestinya semua orang harus bersih kan orang hanya sembilan orang Leo dari 270 juta orang warga republik ini hanya sembilan orang bang ada pertanyaan soal voting itu tadi itu kan sembilan orang itu terutama untuk pemilihan ketua sampai harus diulang dan tiga putaran di putaran pertama putaran kedua itu yang menarik kalau untuk saya bang ada satu suara yang jadi tidak sah karena dia memilih dua-duanya betul dua kali itu terjadi nah pertanyaannya bang sebenarnya kalau bicara bangunan pimpinan mahkamah konstitusi apakah memang posisi ketua ini sangat menentukan beda dengan delapan orang hakim yang lain atau apa sih kenapa sampai begitu rupa ini kan jadi pertanyaan masyarakat juga bang Don ya saya juga bertanya sebetulnya tapi kita perlu investigasi lebih jauh kenapa begitu alot karena semua hakim kan one man one vote sebetulnya ya jadi sebetulnya kalau dalam kerangka keputusan itu sama saya jadi ketua lalu kemudian dua orang anggota dua anggota mengatakan saya tidak punya kebenangan apapun saya harus menerima jadi bukan ketua di atas yang delapan yang lain makanya kan jadi agak agak unik untuk melihat lebih jauh pasti ada perbedaan sedikit fasilitas lah tentu itu normal karena dia ketua atau hakim ketua tapi dalam proses pengambilan keputusan yang adalah tugas substansial mereka ya tidak ada hal yang berbeda saya pernah di KPI dulu jadi saya tahu siapa ketua di antara kita bersembilan tunjuk itu aja selesai gitu enggak perlu ada ada sedikit tentu pro kontra ada orang yang mau kan tapi kemudian diyakinkan mestinya dengan gampang makanya kan kemudian makanya jadi menimbulkan pertanyaan kenapa begitu alot apakah karena ada kepentingan tetapi kan bisa juga dilihat kenapa begitu alot oh karena mission dan karena vision dua orang ini adalah begini gitu jadi orang berjuang untuk visi orang berjuang untuk mission oke nah kalau kita lihat seperti itu mudah-mudahan orang seperti Pak Anwar Usman lalu kemudian Profesor Isra saya kenal beliau yang mudah-mudahan betul-betul datang apa namanya betul-betul berjuang menjadi ketua dan wakil ketua untuk for some reason yang betul-betul substansial soal proporsional terbuka dan tertutup bang Don itu kan faktanya adalah fraksi yang mendukung kelompok politik yang mendukung proporsional tertutup adalah kelompok politik penguasa betul dan kalau bicara presiden Joko Widodo itu dari partai penguasa ya seorang Anwar Usman yang menjadi ketua makamah konstitusi juga adalah adik ipar dari presiden nah ini kan yang kemudian banyak orang bertanya-tanya apakah dalam penentapan keputusan MK nanti tertutup atau terbuka apakah seorang Anwar Usman ketua MK benar-benar bisa lepas dari kepentingan abang ipar kalau memang ternyata ada ya ini kan masyarakat boleh-boleh berpikir atau memang tidak bisa lepas dari itu kita akan bahas di bagian berikut bang Don dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini bang Don pertanyaan tadi bagaimana independensi mahkamah konstitusi bisa dijaga terkait proporsional terbuka atau tertutup seperti apa bang iya kembali lagi kita harus tahu untuk apa pemilu dilakukan lalu kemudian ketika itu dibawa atau sistem pemilu tertentu dipakai lalu kemudian ketika itu dipersoalkan di MK saya pikir MK betul-betul harus menggali menggali value yang paling dalam yang hidup di publik kan ada yang bilang oh ini terlalu mahal kalau terbuka ya iya kalau terbuka ini terlalu mahal ini juga tiba-tiba menimbulkan tokoh pengusaha apapun lah yang tidak berakar pada partai yang mampu bayar pasti akan dapat kira-kira begitu tetapi kalau tertutup orang juga memilih partai tidak tahu orangnya itu kan dulu kan orang bilang beli kucing dalam karun nah dalam konteks posisi itulah kemudian MK menjadi sangat menentukan bagaimana sebuah pemilu itu menjadi pesta demokrasi bagi saya bagaimana sebuah pemilu menjadi pesta demokrasi bagi siapapun dan memilih orang yang paling mereka kenal atau relatif kenal dengan lebih baik untuk memilih siapa yang menjadi wakilnya kan kira-kira begitu saja dan jangan sampai kemudian makamah konstitusi mengingkari perasaan yang berkembang seperti itu tadi saya katakan jangan memutar menurut jarum jam kita sudah investasi begitu besar begitu mahal kita mulai dengan pemilu yang orang ribut bahkan berantem bahkan bakar-bakaran lalu kemudian mulai lebih tenang orang sudah mulai bisa memilih lalu kemudian ketika orang mulai lebih dalam dan lebih cerdas itu memutar itu kembali ke belakang itu tidak fair dan itu kemudian memutar menurut jarum jam dan itu membuat orang yang kemudian atau publik yang kemudian sudah merasa sudah terbiasa dengan ini kembali ke zaman yang lama yang notabene itu dianggap sudah ketinggalan saya tanyakan itu Bang Don karena kita harus akui ada desas-desus rumor kabar burung saya juga tidak tahu burung dari mana dan di mana yang mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa sistem proporsional tertutup lah yang akan dipilih oleh MK konon katanya begitu Bang sudah ada 5 dari 9 hakim konstitusi yang akan memutuskan proporsionalnya jadi tertutup nah ini kan desas-desus ini kan harus dijawab oleh MK Bang Don ya saya juga mendengar desas-desus nah itu itu belum tahu karena persisnya ya yang saya dengar itu ada sebuah survei sebuah partai survei internal ini mengatakan kalau tertutup mereka akan terpilih 30% itu cerita yang sudah beredar sebenarnya kalangan politisi jadi kemudian tentu ada hal dimana kemudian partai politik tertentu itu diuntungkan oleh sistem tertutup kalau tidak begitu kenapa harus kenapa harus capek-capek ya sementara partai-partai lain merasa itu tidak menguntungkan mereka jauh lebih baik untuk meneruskan sistem yang kita sudah jalankan sambil membuat publik lebih diberi kesempatan untuk aspirasi lalu kemudian lebih cermat lebih cerdas dan seterusnya jadi jangan kemudian keputusan diambil berdasarkan keuntungan politik sesaat begitu kira-kira Bang untuk kita semua warga negara biasa ini Bang kalau anggota dewan mungkin bisa bertindak yang lain tapi kalau untuk kita warga negara biasa ini Bang bagaimana memastikan bagaimana mendorong bagaimana mensupport makamah konstitusi untuk mengambil keputusan yang memang sesuai dengan harapan sebagian besar kita Bang begini Leo sekali lagi publik itu sudah mengenal calon wakilnya dengan lebih baik sekarang ini karena banyak medium ya kedua di depan mata kita kita sudah belajar siapa dulu yang kenal Pak Jokowi siapa yang dulu mengenal yang namanya Pak SBY pada tahun 2004 mengenal dengan lebih baik ya tetapi publik akhirnya bisa memilih nama melalui pilpres langsung pemilihan langsung nah kita sekarang membuat itu going down to earth untuk lebih lebih mikro mengenal wakil rakyat mengenal wakil rakyat dia di DPRD di DPRD 1 DPRD 2 kemudian di DPR ini kan proses yang kebetulnya akselerasi pengenalannya bisa lebih cepat karena mediumnya begitu banyak orang sudah bisa langsung personal melalui media sosial lewat gadget mereka untuk kemudian memperkenalkan diri dengan lebih baik dan publik bisa mencari tahu mereka juga dengan lebih mudah semua sudah ada di jari kita gitu dan kalau sudah begitu ngapain kita harus menutup menutup lagi kemudian tidak perlu menutup nama tidak perlu menutup nama kemudian menutup partai itu kuno kalau lihat sekarang ini soal aspirasi orang seperti saya bukan karena saya misalnya apa ya karena saya sudah jadi wartawan senior tetapi saya merasa saya berhak memilih orang yang paling saya kenal baik gitu jangan memutar mundur jarum jam kita sudah meluarkan ongkos yang mahluk itu tugas kita adalah membuat itu lebih cepat dan membuat mereka bisa memilih lebih baik baik kita percaya mahkamah konstitusi adalah penjaga konstitusi dan juga hidup di tengah-tengah masyarakat ya bang don dan akan mendengarkan aspirasi kita bang don bosko selamun terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang selamat pagi misal langkah utama yang harus dilakukan adalah pembenahan internal di mahkamah konstitusi dari mulai proses rekrutmen seleksi hingga pengangkatan orang-orang yang bekerja di mahkamah konstitusi harus punya rekam jejak anti korupsi berintegritas tinggi dan memiliki kapabilitas mumpuni mari kita sama-sama dukung agar mahkamah konstitusi benar-benar bisa menjadi benteng konstitusi saya Leonor Samosir berterima kasih yang sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terima kasih terima kasih